Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya berkeliling tepian sungai Musi tepatnya di Kelurahan Tangga Takat dengan melakukan penyuluhan keliling. Kegiatan penyuluhan untuk anak-anak dan ibu-ibu di Kelurahan Tangga Takat ini guna menekan angka stunting di daerah tersebut. Selain penyuluhan menurut Iwan Setia Budi Wake Rektor 3 Universitas Sriwijaya, anak-anak juga diberikan edukasi mengenai cuci tangan yang bersih dan gosok gigi serta edukasi makan-makanan bergizi bagi balita. Jadi yang kami lakukan adalah selain edukasi, literasi kepada masyarakat, kita juga ingin bagaimana penguatan-penguatan pemberdayaan masyarakat. Sudah ada kader posanbu yang luar biasa mendukung ini dan kita akan selalu bersama, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita akan lebih mudah dalam penjagaan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kota Palembang, Fenty Aprina mengatakan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, dan serta perbaikan sanitasi. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan penyuluhan keliling yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsri ini dinilai sangatlah baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Merupakan kegiatan yang sangat baik untuk masyarakat, terutama juga untuk kesehatan juga ini memberikan dampak yang baik, membantu di dalam program-program kesehatan adik-adik mahasiswa ini langsung turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan. Sementara itu, Ketua Penelitian Studi Kampung Bebas Stunting, Nasma, berharap dengan adanya sinergi dan dukungan antara pihak kampus dan perusahaan yang ada di tepian Sungai Musi, ke depannya bisa mampu dalam mengatasi stunting. Ada lebih kurang 100 anak-anak, sudah 30 kader yang turun hari ini untuk penyuluhan keliling anak kami. Dan hari ini penyuluhan dilakukan hari ini? Iya, betul. Nanti akan keliling bersama mahasiswa dan menempelkan poster dan reflet yang sudah dikembangkan oleh kader sendiri dalam bahasa Palembang dan dibantu oleh tim mahasiswa mendesainnya lebih cantik dan mudah diperlukan. Nah, selain sosialisasi yang disampaikan ke warga, apa saja antara lain? Kita memberikan bagaimana mengenalin balita beresiko stunting atau pendek dan bagaimana mengenalin balita beresiko...